Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, memberikan pengakuan soal Liga Akbar dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengaku kenal dengan Liga Akbar yang merupakan teman dari Eki. Ia pun memberikan tanggapannya soal tuduhan mengarahkan Liga Akbar memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menyebut tuduhan itu tidak benar. Ia menjelaskan bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan Almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Ex-Wakapol Rikom Jenpol Purnawirawan Oe Groseno menyayangkan Ibtu Rudiana yang mudah memercayai keterangan Aeb dan Dede. Sebelumnya, Ibtu Rudiana mengklaim bahwa dirinya mendapatkan informasi keberadaan para pelaku pembunuhan kasus Vina Cirebon dari Aeb dan Dede. Ibtu Rudiana yang mentah-mentah menelan informasi tersebut, dinilai suatu hal yang sembrono. Kalau Pak Rudiana diberikan keterangan oleh Aeb dan Dede, sayang polisi kok dibohongi oleh masyarakat? Anak kecil ini, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Jumat, 2 Juli 2024. Ia heran seharusnya Ibtu Rudiana tak hanya main percaya dengan keterangan kedua saksi tersebut. Sebab, kesaksian Aeb dan Dede diragukan banyak pihak karena dipenuhi kejanggalan. Apalagi, Dede belakangan telah mencabut kesaksian tersebut karena mengaku bohong belaka. Biasanya yang membohongi anak kecil kan orang tua, ini kok dibalik anak kecil membohongi orang tua, gitu aja, ujar Oe Groseno. Diketahui sebelumnya, Ibtu Rudiana mengaku turut mencari informasi kematian Vina dan Eki. Pasalnya, anaknya, Eki Rudiana, meninggal dengan luka-luka yang tak wajar. Dalam pencarian informasi, Ibtu Rudiana mengaku bertemu dengan Aeb dan Dede. Kedua pemuda tersebut mengaku melihat kejadian maut tewasnya Vina dan Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Kapolri bentuk tim khusus kasus Vina Cirebon, Rudiana kian terpojok. Alih-alih memberikan bantuan hukum untuk Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus kasus Vina Cirebon. Tim khusus bentukan Kapolri ini tengah menyelidiki kasus Vina Cirebon dari titik awal. Penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Berseberangan dengan Ibtu Rudiana, tim khusus bentukan Kapolri justru mengusut kasus kematian Vina melalui Liga Akbar. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Selama hampir satu bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Banyak saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya oleh tim khusus ini untuk menguatkan kronologi sebenarnya, kata dia lagi. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku diarahkan saat membuat BAP tahun 2016. Liga Akbar dalam babnya mengaku melihat Eki dan Vina dikejar sekelompok orang di depan SMPN 11 Cirebon. Padahal malam itu Liga Akbar tidak bersama dengan Eki dan Vina. Liga Akbar pun mengaku diminta oleh Ibtu Rudiana jadi saksi di kasus Vina Cirebon. Bahkan sebelum sidang, Liga Akbar sempat menanyakan pada Ibtu Rudiana soal kesaksiannya itu. Kakak angkat saya nanya, kenapa adik saya disuruh tanda tangan BAP yang tidak dia alami? Kata Pak Rudiana, udah aman, ungkap Liga Akbar. Sementara itu, Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan Liga Akbar. Tidak ada mengarahkan, itu tidak benar, tidak ada, kata Rudiana melalui pengacaranya. Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana bahkan melayangkan somasi terhadap Liga Akbar. Tak gentar, Liga Akbar justru memberikan kesaksian di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eku ini dari titik awal. Menarkinya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alam Syaj. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyelidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alam Syaj dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir satu bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, memberikan pengakuan soal Liga Akbar dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengaku kenal dengan Liga Akbar yang merupakan teman dari Eki. Ia pun memberikan tanggapannya soal tuduhan mengarahkan Liga Akbar memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menyebut tuduhan itu tidak benar. Ia menjelaskan bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan Almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi saksi kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Ex-Wakapol Rikom Jenpol Purnawirawan Oe Groseno menyayangkan Ibtu Rudiana yang mudah memercayai keterangan Aeb dan Dede. Sebelumnya, Ibtu Rudiana mengklaim bahwa dirinya mendapatkan informasi keberadaan para pelaku pembunuhan kasus Vina Cirebon dari Aeb dan Dede. Ibtu Rudiana yang mentah-mentah menelan informasi tersebut, dinilai suatu hal yang sembrono. Kalau Pak Rudiana diberikan keterangan oleh Aeb dan Dede, sayang polisi kok dibohongi oleh masyarakat? Anak kecil ini, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Jumat, 2 Juli 2024. Ia heran seharusnya Ibtu Rudiana tak hanya main percaya dengan keterangan kedua saksi tersebut. Sebab, kesaksian Aeb dan Dede diragukan banyak pihak karena dipenuhi kejanggalan. Apalagi, Dede belakangan telah mencabut kesaksian tersebut karena mengaku bohong belaka. Biasanya yang membohongi anak kecil kan orang tua, ini kok dibalik anak kecil membohongi orang tua, gitu aja, ujar Oe Groseno. Diketahui sebelumnya, Ibtu Rudiana mengaku turut mencari informasi kematian Vina dan Eki. Pasalnya, anaknya, Eki Rudiana, meninggal dengan luka-luka yang tak wajar. Dalam pencarian informasi, Ibtu Rudiana mengaku bertemu dengan Aeb dan Dede. Kedua pemuda tersebut mengaku melihat kejadian maut tewasnya Vina dan Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Kapolri bentuk tim khusus kasus Vina Cirebon, Rudiana kian terpojok. Alih-alih memberikan bantuan hukum untuk Ibtu Rudiana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus kasus Vina Cirebon. Tim khusus bentukan Kapolri ini tengah menyelidiki kasus Vina Cirebon dari titik awal. Penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Berseberangan dengan Ibtu Rudiana, tim khusus bentukan Kapolri justru mengusut kasus kematian Vina melalui Liga Akbar. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Selama hampir satu bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Banyak saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya oleh tim khusus ini untuk menguatkan kronologi sebenarnya, kata dia lagi. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku diarahkan saat membuat BAP tahun 2016. Liga Akbar dalam BAP-nya mengaku melihat Eki dan Vina dikejar sekelompok orang di depan SMPN 11 Cirebon. Padahal malam itu Liga Akbar tidak bersama dengan Eki dan Vina Liga Akbar pun mengaku diminta oleh Ibtu Rudiana jadi saksi di kasus Vina Cirebon. Bahkan sebelum sidang, Liga Akbar sempat menanyakan pada Ibtu Rudiana soal kesaksiannya itu. Kakak angkat saya nanya, kenapa adik saya disuruh tanda tangan BAP yang tidak dia alami, kata Pak Rudiana udah aman ungkap Liga Akbar. Sementara itu, Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan Liga Akbar. Tidak ada mengarahkan, itu tidak benar, tidak ada, kata Rudiana melalui pengacaranya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana bahkan melayangkan somasi terhadap Liga Akbar. Tak gentar, Liga Akbar justru memberikan kesaksian di sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eku ini dari titik awal. Menarkinya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alam Syaj. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyelidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alam Syaj dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir satu bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibturudiana, ayah dari Eki, memberikan pengakuan soal Liga Akbar dalam kasus Vina Cirebon. Ibturudiana mengaku kenal dengan Liga Akbar yang merupakan teman dari Eki. Ia pun memberikan tanggapannya soal tuduhan mengarahkan Liga Akbar memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon. Ibturudiana menyebut tuduhan itu tidak benar. Ia menjelaskan bahwa ia mengenal Liga Akbar karena hubungan pertemanan Akbar dengan Almarhum Eki, yang merupakan teman baiknya. Rudiana juga menegaskan bahwa tidak ada arahan untuk memberikan keterangan palsu. Menurutnya, perannya dalam kasus ini murni sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain. Seperti diketahui, Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2024, menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, baru-baru ini. Liga Akbar yang kini berusia 29 tahun mengakui diminta ayah Eki, Ibturudiana menjadi saksi kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Ex-Wakapol Rikom Jenpol Purnawirawan Oe Groseno menyayangkan Ibturudiana yang mudah memercayai keterangan Aeb dan Dede. Sebelumnya, Ibturudiana mengklaim bahwa dirinya mendapatkan informasi keberadaan para pelaku pembunuhan kasus Vina Cirebon dari Aeb dan Dede. Ibturudiana yang mentah-mentah menelan informasi tersebut, dinilai suatu hal yang sembrono. Kalau Pak Rudiana diberikan keterangan oleh Aeb dan Dede, sayang polisi kok dibohongi oleh masyarakat, anak kecil ini, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Jumat, 2 Juli 2024. Ia heran seharusnya Ibturudiana tak hanya main percaya dengan keterangan kedua saksi tersebut. Sebab, kesaksian Aeb dan Dede diragukan banyak pihak karena dipenuhi kejanggalan. Apalagi, Dede belakangan telah mencabut kesaksian tersebut karena mengaku bohong belaka. Biasanya yang membohongi anak kecil kan orang tua, ini kok dibalik anak kecil membohongi orang tua, gitu aja, ujar Oe Groseno. Diketahui sebelumnya, Ibturudiana mengaku turut mencari informasi kematian Vina dan Eki. Pasalnya, anaknya, Eki Rudiana, meninggal dengan luka-luka yang tak wajar. Dalam pencarian informasi, Ibturudiana mengaku bertemu dengan Aeb dan Dede. Kedua pemuda tersebut mengaku melihat kejadian maut tewasnya Vina dan Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Kapolri bentuk tim khusus kasus Vina Cirebon, Rudiana kian terpojok. Alih-alih memberikan bantuan hukum untuk Ibturudiana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus kasus Vina Cirebon. Tim khusus bentukan Kapolri ini tengah menyelidiki kasus Vina Cirebon dari titik awal. Penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibturudiana. Berseberangan dengan Ibturudiana, tim khusus bentukan Kapolri justru mengusut kasus kematian Vina melalui Liga Akbar. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Selama hampir satu bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Banyak saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya oleh tim khusus ini untuk menguatkan kronologi sebenarnya, kata dia lagi. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku diarahkan saat membuat BAP tahun 2016. Liga Akbar dalam BAP-nya mengaku melihat Eki dan Vina dikejar sekelompok orang di depan SMPN 11 Cirebon. Padahal malam itu Liga Akbar tidak bersama dengan Eki dan Vina. Liga Akbar pun mengaku diminta oleh Ibtu Rudiana jadi saksi di kasus Vina Cirebon. Bahkan sebelum sidang, Liga Akbar sempat menanyakan pada Ibtu Rudiana soal kesaksiannya itu. Kakak angkat saya nanya, kenapa adik saya disuruh tanda tangan BAP yang tidak dia alami, kata Pak Rudiana udah aman ungkap Liga Akbar. Sementara itu, Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan Liga Akbar. Tidak ada mengarahkan, itu tidak benar, tidak ada, kata Rudiana melalui pengacaranya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana bahkan melayangkan somasi terhadap Liga Akbar. Tak gentar, Liga Akbar justru memberikan kesaksian di sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.